Pemerintah Desa Marga Mekar Kepala Desa Marga Mekar, Haji A.F. Sayepudin menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan Musrembang adalah menyampaikan pertanggung jawaban angkatan baik hasil pembangunan fisik maupun non-fisik ditindak lanjuti dengan perencanaan program pembangunan tahun anggaran 2019. Acara pokok Musrembang, kami atas nama pemerintahan desa baik itu BPD, LPMD menyampaikan pertanggung jawaban anggaran tahun 2018 yang perlu kami pertanggung jawabkan baik itu secara kaitan dengan kualitas maupun kualitas yang harus jadi pengakuan merasa dimiliki oleh wang sarkat desa baik bentuk yang pembangunan fisik maupun non-fisik. Dan Alhamdulillah setelah kami sampaikan, setelah kami pamparkan reasiasi pembangunan yang telah dilaksanakan telah diterima oleh forum Musawara Musren dan ditindak lanjuti untuk rencana pembangunan tahun anggaran 2019. Dalam ini kami pun berasal menggungkar juga atas nambah kemasyarakat Marka Mekar mengartukan terima kasih kepada pemerintah baik itu dari pusat APBN, bantuan dari APBN maupun dari provinsi, bantuan banggupnya juga yang kami banggakan, yang kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Keputusan Bandung, Bapakupati yang telah membantu dengan program ADPD-nya mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan, menjadikan aja semangfaat untuk warga masyarakat desa Marka Mekar, juga Marka Mekar makin maju. Kasih pembangunan Haji Tigin mengungkapkan bahwa tujuan dilaksanakan Musrembang yaitu untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dengan harapan kedepannya bisa bermanfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Musrembang yaitu untuk menjelang karakannya, tujuannya adalah agar seluruh masyarakat aspirasinya itu dapat tertanggung dibahas dalam Musrembang yaitu, bahwa ternyata dari sebagian itu ada yang diperlukan, yaitu karena kita membuat skala prioritas dan tujuannya itu supaya dapat tertanggung dibahas dalam Musrembang yaitu untuk menjelang karakannya. Masih di tempat yang sama, pendamping kecamatan Yudi dan Ketua BPD Marga Mekar, Dede, mengungkapkan, Dengan dilaksanakan Musrembang, semoga kedepannya dalam melaksanakan berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan lancar. Ya, saya Yudi Bustira, disini saya sebagai pendamping Desa Marga Mekar. Saya berharap dengan diadakannya kegiatan Musrembang Desa Marga Mekar hari ini, semoga semua kegiatan pembangunan di desa itu berjalan sesuai dengan aturan, mulai dari pembuatan RPJF, RKP, intinya rencana desa dituangkan dalam administrasi yang baik dan benar. Kemudian semua kegiatan pembangunan itu mengacu pada rencana yang telah dituangkan dalam administrasi tersebut. Dan saya berharap masyarakat pun dengan terbukanya, dengan transparasi dana yang disampaikan oleh sebuah pihak terkait, baik itu dari pemdes, SKPD, dan kecepatan, itu bisa memberikan penerangan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal anggaran dan pembangunan yang berjalan di desa Marga Mekar, sehingga masyarakat pun ikut merasakan dan menikmati pengalaman yang ada, dan tentunya dapat menjaga kegiatan fisik ataupun pembangunan yang telah dibangun, sehingga masyarakat dapat sejahtera kemudian marinya. Dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Agus BR, dan Tim Liputan Hadas TV menggabarkan.